selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harganya itu 250 juta nah kalau kita cash kita ditentukan harganya 250 juta tapi kalau kita sepakati ini saya gak bisa bayar cash tapi bisa bayarnya dicicil nah disepakati harganya harganya 300 juta contohnya tetapi boleh dicicil selama 3 tahun contohnya nah dengan harga 300 juta dengan dicicil itu dibolehkan dan itu bukan bunga karena apa? karena harganya sudah jelas 300 juta nah hanya saja pembayarannya itu dicicil ya dicicil selama 3 tahun yang tidak boleh adalah ketika kita membeli mobil itu 300 juta tetapi kemudian di tengah jalan mungkin kita pembayarannya tidak lancar ya tidak lancar akhirnya sama penjual ini karena pembayarannya tidak lancar maka dinaikkan harganya menjadi 325 juta nah itu tidak boleh karena itu berbunga ya atau yang tadinya cicilan sudah fik ya pokoknya tiap bulan itu 5 juta tetapi karena kita itu telat membayar kemudian dinaikkan menjadi 5 juta 250 ribu ya nah itu tidak boleh ya karena apa? karena itu sudah termasuk kepada bunga ya ataupun kemudian kita di tengah jalan ya tadinya 5 juta terus kemudian ada persoalan dengan inflasi kan gitu kan kemudian dikatakan udah ini tidak 5 juta lagi tetapi menjadi 5 juta 500 ribu nah ini tidak boleh karena itu sudah termasuk bunga kalau memang kita sudah sepakati kalau kita membayar itu dicicil dan tiap bulan itu 5 juta yaudah 5 juta terus ya 5 juta terus tiap bulan kita bayar 5 juta sampai kita lunas itu di tahun yang ketiga atau sampai 3 3 tahun jadi di kredit itu boleh ya boleh kita membeli suatu barang itu dengan cash dan juga boleh di kredit jadi tidak ada aspek bunga di situ tidak ada aspek riba di situ ya karena kita sepakati harganya adalah segini harganya 300 juta hanya saja dibayar secara mencicil tiap bulan berapa juta dan itu tidak boleh naik ya kalau ada sesuatu yang apa karena mungkin inflasi karena berkaitan masalah ekonomi ya barang-barang naik kemudian dinaikkan juga ini ya itu gak boleh itu termasuk ke dalam kategori bunga ya sudah 5 juta ya 5 juta terus sesuai dengan kesepakatan sampai harganya menjadi 300 juta saya kira mungkin itu Pak Faisal ya jadi ketika Pak Faisal membeli suatu barang dengan di kredit dicicil itu boleh saja yang penting harganya sudah jelas barangnya sudah jelas bayarnya berapa per bulan itu sudah jelas semuanya saya kira itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton